Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Agen Setianya Rafika, akan menjelaskan review paper yang berjudul Development of a Website Disabdication Resystem in Data Mining yang terbit di International Conference of Informatics and Computing ACIC dengan pelabisher IEEE. Di sini, abstrak yang dijelaskan di dalam paper ini adalah dengan masalah pergantian jurusan dengan tiba-tiba membuat masalah yang rumit di sekolah menengah kejuruan. Metode sumber data yang akan digunakan sebagai objek penelitian diambil dari data penerimaan peserta malah sesuai didik baru 5 tahun terakhir. Tujuannya dari penelitian ini adalah untuk pengembangan sistem akan menghasilkan aturan yang dapat diterapkan untuk memprediksi kemungkinan siswa pindahan di SMK. Introduction dari paper ini adalah SMK Puspek Serpong sebagai sekolah menengah kejuruan saat ini dalam pelaksanaan pendaftaran penerimaan siswa baru belum menggunakan sistem online. Nah, dari situ masalah-masalah yang ada timbul begitu banyak. Masalah kesalahan dalam pemilihan kejuruan akan mengakibatkan kehadiran di basis data yang telah dibuat oleh sekolah akan berubah dan prakteknya tidak sesuai terutama tentang rapor. Perubahan kejuruan pada awal kegiatan belajar-mengajar akan mengarah pada perubahan sistem absensi, seragam, keuangan. Selain itu, status pilihan kejuruan lulusan akan mempengaruhi pelamar untuk membuat keputusan pindah ke kejuruan atau mengundurkan diri. Oleh karena itu, sekolah akan menghasilkan aturan yang dapat digunakan untuk siswa kejuruan secara tepat waktu dan dapat diakses kapan saja dan dimana saja dengan berbagai perangkat. Metode dari paper ini atau metode penelitian yang dipakai di paper ini adalah merupakan metode observasi, literature review, survey, dan wawancara di mana metode penelitian adalah cara atau langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian. Sebuah penelitian memiliki desain penelitian khusus desain menggambarkan prosedur atau langkah yang harus diambil waktu penelitian sumber data dan kondisi data yang dikumpulkan dan dengan cara apa dan dikumpulkan, diproses, dan untuk digunakan dalam pembuatan laporan. Ada berbagai macam proses dan teknik yang digunakan untuk melakukan penambahan data dengan sukses. Oleh karena itu, dengan metode analisis harus sesuai dengan tahapan proses menggunakan data mining yang merupakan proses knowledge discovery in database atau yang disebut KDD. Dan KDD ini akan dipakai di paper ini untuk metode penelitiannya. Result and discussion. Pemilihan atribut dari sumber data yang akan diselidiki sebelum KDD akan dimulai. Data dalam database kemudian dikurangi dengan berbagai teknik. Karena proses reduksi diperlukan untuk mendapatkan hasil yang lebih tepat dan mengurangi waktu dalam penelitian. Sebagai data historis, penerimaan siswa baru untuk menerima untuk terdiri dari beberapa atribut. Tahap selanjutnya dari KDD adalah prepositioning proses pembersihan database pada penerimaan siswa baru atau data tidak lengkap dan tidak risih. Penambahan data dapat didefinisikan sebagai eksternal informasi yang bermakna dari sejumlah besar data. Ini telah digunakan dalam banyak aplikasi seperti penambangan dalam penambahan data pendidikan, penambangan web, penambangan teks, penambangan data memiliki fungsi sendiri. Sehingga layak untuk penelitian ini menggunakan penambangan data prediksi menggunakan metode pohon keputusan. Conclusion atau kesimpulannya dari paper ini adalah Masalah sebelumnya dapat diselesaikan dengan menambah data historis dalam data pendaftaran siswa baru di sekolah. Cara yang lebih tepat untuk diakses dan dilihat kapan saja dan di mana saja dan dengan menggunakan aplikasi berbasis Sistus Web. Aplikasi yang dibangun dalam penelitian ini menggunakan bahasa pemograman PHP dan MariaDB. Dengan aplikasi ini dapat memajukan sekolah terutama dalam kriteria untuk penerimaan mahasiswa baru dalam menentukan program studi sehingga harapan sekolah dapat memprediksi studi bahwa nantinya siswa akan terbantu dan termotivasi dalam menentukan pilihan panggilan yang tepat dan dapat meminimalkan proses pemindahan secara fokusinisasi di masa sedepan. Terutama saat penerimaan siswa baru sehingga pengetahuan tentang prediksi ini diperoleh dengan cepat dan akurat disertai dengan kemudahan akses. Result and Diskussion Setelah diketahui bahwa siswa yang pindah jurusan karena pekerjaan orang tua maka sekolah meningkatkan ketertiban dalam pemilihan kejuruan yang ada di masa depan. Harapan sekolah dengan sistem ini adalah bahwa siswa mendapatkan kenyamanan dalam belajar dengan tenang sehingga mendapatkan skor sempurna bersama dengan perilaku yang baik sesuai dengan harapan siswa orang tua dan sekolah.